Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grece Beneh Pada tanggal 20 Desember 2023 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di sela-sela kegiatan groundbreaking sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara menyempatkan hadir di miniatur hutan hujan tropis Nusantara Miniatur ini dikembangkan untuk menjadi contoh hutan yang dimiliki Indonesia di Pulau Kalimantan Presiden mendapatkan pemaparan dari Universitas Mula Warman soal konsep miniatur hutan hujan tropis yang sedang dikembangkan Miniatur ini akan menjadi percontohan keberadaan hutan hujan tropis di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara Di dalam miniatur hutan hujan tropis juga dibangun dua rumah khas masyarakat Kalimantan Rumah ini akan menjadi contoh kehidupan masyarakat di Pulau Kalimantan yang hidup di sekitar hutan hujan tropis Meski hanya berupa rumah kayu, namun dibangun dengan konsep pintar Meski tanpa pendingin ruangan, rumah ini tetap sejuk Total luas lahan yang dikembangkan untuk menjadi miniatur ini mencapai 96 hektare Lebih dari 100 jenis pohon akan ditanam di areal ini Pihak aturita Ibu Kota Nusantara juga menyediakan sekitar 6 hektare untuk menjadi kawasan adopsi pohon Siapa saja bisa mengadopsi pohon untuk ditanam di sini hanya dengan menyumbang biaya dana perawatan Program adopsi pohon diharapkan bisa menjadi upaya untuk membangun partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga hutan Keberadaan miniatur hutan hujan tropis merupakan upaya dukungan terhadap Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan Di sisi lain, sekaligus menjawab keraguan banyak pihak terhadap cita-cita tersebut Kita berharap dengan keberadaan dari lokasi ini Ini akan mendukung upaya IKN menjadi kota hutan berkalanjutan Akan mengurangi suhu yang ada pada iklim mikro Kita tahu di IKN panas, jadi mudah-mudahan dengan ada tempat ini bisa menjadi lebih sejuk Kemudian juga akan mengundang satwa-satwa untuk juga bisa hadiah Itu kira-kira yang menjadi videonya Miniatur hutan hujan tropis ini disiapkan untuk menjadi kawasan edukasi Siapa saja bisa berkunjung ke tempat ini Sekaligus belajar mengenali keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia Beragam fasilitas yang Instagramable juga sudah disediakan oleh otorita Ibu Kota Nusantara Semuanya berasal dari alam, kayu yang digunakan untuk membangun miniatur ini juga merupakan kayu khas Pulau Kalimantan Miniatur hutan hujan tropis ini memang sengaja dibangun sebagai sarana edukasi Tempat ini akan dikembangkan menjadi eko-edu-wisata Sebuah tempat yang bisa dijadikan sarana pembelajaran mengenai konservasi sekaligus tempat wisata Di dalam dua rumah kayu ini nantinya akan diisi infografis Koleksi spesimen kayu, daun-daunan hingga hasil hutan bukan kayu Contohnya madu Itu semua merupakan sarana edukasi alternatif pemanfaatan hutan yang berkelanjutan Artinya manusia bisa memanfaatkan hutan tanpa menebang pohonnya Pengembangan miniatur hutan hujan tropis ini melibatkan pihak swasta Salah satunya adalah perusahaan tambang batu bara Perusahaan tersebut beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur Keterlibatan ini menjadi bagian dari perusahaan pertambangan dalam upaya merehabilitasi lahan kritis Wajiban merehabilitasi lahan bekas tambang juga menjadikan suatu wajiban Tentunya wajiban adalah suatu standar Tetapi di atas standar kita pun akan berupaya untuk tetap menjaga kelestarian hutan di Indonesia Salah satunya kita mendukung program miniatur hutan tropis Karena kami sadar Kalimantan adalah satu dari tiga hutan-hutan tropis di dunia Yang diakuin oleh seluruh dunia Dan dunia hanya satu Jadi kita harus sama-sama melestarikan Keterlibatan pihak swasta dalam mengembangkan ibu kota nusantara Mengindikasikan banyak pihak yang ikut terlibat Keterlibatan ini menjadi simbol persatuan untuk bersama-sama Mewujudkan ibu kota Indonesia di masa depan sebagai kota hutan yang berkelanjutan Demikian, Perus Zabadi, PKTV, Kutai Katanegara, mewartakan